Mari masak ayam goreng lengkuas Pertama siapkan panci Masukkan 2 potong ayam Aku pakai bagian paha Kalian bebas mau pakai bagian apa Dan disini aku langsung tuangkan bahan-bahan Yang memang sudah aku blender dari tadi Dan ini masukkan seasoning juga Ada garam lada dan rohiko Kemudian dimasukkan air, diaduk-aduk sebentar Masukkan aromatiknya Selanjutnya disini kita masak aja Sampai dia itu matang dan ini dia sudah mendidih Disini aku langsung buka aja Kemudian untuk ayamnya aku mau balik-balik Supaya nanti matangnya itu merata ya Kita aduk-aduk-aduk-aduk seperti ini Pokoknya kita masak aja sampai dia Airnya itu gak ada lagi Dan ini kira-kira ayamnya sudah matang Jadi aku mau angkat satu persatu Jadi untuk bumbunya aku keringkan sebentar lagi Aku aduk-aduk seperti ini Jadi kalau kalian tanya kok banyak banget sih bumbunya Padahal ayamnya cuma 2 Gak apa-apa ya karena aku pengen suka banget Bumbunya nanti kalau digoreng gitu guys Oke selanjutnya disini kita mau goreng Dulu guys gunakan minyak yang sangat banyak Sangat boros sih Dan ini untuk ayamnya aku mau goreng satu aja Karena memang aku mau makan Karena aku sendiri juga Jadi aku goreng satu aja untuk diriku sendiri Pokoknya kita bolak-balik aja Dan kita masak aja sampai dia itu matang Kalau sudah matang disini aku langsung angkat Selanjutnya kita langsung goreng lagi Untuk bumbunya tadi Aku gak goreng semua bumbunya ya Aku pakai sebagian aja Nah kira-kira ini kita goyang-goyang Sampai dia itu kecoklatan Jangan menggunakan api besar Gunakan api yang paling kecil aja Nah kira-kira kalau sudah matang Kita saring dan kita diam Pokoknya sarundengnya ini enak banget Oke selanjutnya Karena semuanya sudah kering Sarundengnya juga udah kering dari minyak Dan ini aku mau plating Dan ini dia hasilnya Ayam goreng sarundeng ala aku Tapi dia sarundengnya lengkuas ya Dan ini langsung kita santap Sampai jumpa Sampai jumpa